Memang sempat persiak sampai ke bawah apapun yang menjadi pertimbangan terkait dengan kebijakan antara pihak lembaga PT Menang dan Desa itu berasalkan kebijakan nefakan Aktivitas eksploitasi pertambangan galian C yang diproduksi oleh PT Menara Armada Pratama di Reo, Desa Bajak Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT dinilai kontraproduktif Berdasarkan pantauan media pada tanggal 4 Agustus 2021 mendapatkan temuan bahwa aktivitas galian C yang dilakukan oleh PT Menara Armada Pratama yang berlokasi di Waepesi, Desa Bajak dinilai begitu buruk Aktivitas pertambangan tersebut berada di akses jalur Reo Ruteng Keberadaan pertambangan ini pun menciptakan polusi udara yang mengganggu aktivitas pengendara umum, baik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melewati jalur ini Terkait dengan hal ini, Kepala Desa Bajak Yosef Salem menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT Menara Armada Pratama pernah bermasalah Karena adanya desakan masyarakat setempat dan mahasiswa untuk mendesak pihak perusahaan memprioritaskan sisi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan Termasuk soal keselamatan kerja, sehingga pihak perusahaan dan warga masyarakat membuat kesepakatan memberi jaminan terkait soal keamanan dan kenyamanan dan keselamatan kerja, khususnya warga yang Bermukim di tempat lokasi pertambangan tersebut, ini tambang memang bermasalah Masyarakat dan mahasiswa pernah mendesak pihak pengelola tambang agar memperhatikan aspek keselamatan dari para Pengguna jalan dan kenyaman bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi, ujar Yosef Salem Yosef Salem juga menjelaskan bahwa aktivitas kegiatan di PT. Menara Pratama Armada juga tanpa pengamanan yang ketat Termasuk menyediakan pihak keamanan yang mengamankan keluar masuknya kendaraan proyek dari lokasi pertambangan tersebut Pihak pertambangan juga tidak menyediakan keamanan untuk mengatur keluar masuk kendaraan proyek, tandasnya Sementara itu anggota Komisi ADPRD Kabupaten Manggarek Kamsuddin Usman turut berkomentar Jika perusahaan tersebut harus mengedepankan aspek taat hukum serta aspek pertanggung jawaban sosial perusahaan Terhadap warga yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung Demikian laporan reporter EDIA Group Metro Update TV dan berita hukum Bino Maut dan Peter melaporkan dari Manggarek Provinsi NTT Sebagai kepala desa yang memiliki otoritas terkait dengan wilayah-wilayah di sini sebagai pimpinan di desa Terima kasih Jadi terlalu ada reakan-reakan masyarakat termasuk masyarakat Terima kasih Sehingga Saya bersama-sama Dari lingkungannya itu juga kemarin Ada turun Jadi ada beberapa kesepakatan saat itu Terkait dengan Tuntutan warga Di sekitar sekitar Malah Wilayah publik itu Dari Aduin Dari segi kesehatan Itu mereka makali pengurusan YRH Yang dipasilitasi oleh perusahaan Bisa mengenai Kemudian Penelangan juga Penelangan di sekitar itu Penelangan itu ditemulai menara sampai apa ya sampai tangan menara ya saat mereka produksi itu dari jam sekarang malam mereka akan produksi mengingat manusia sampai jam setiap pagi dan memang angin masih bertiup dari laut sehingga produksi untuk bangga di sekitar itu kemudian memang soal keamanan bisa terkait jalur utama bahaya kemarin bisa akan sahabat itu harus ada untuk masuk kendaraan banyak masuk PT itu sejauh ini apakah masyarakat desa wajak yang berada di lokasi PT tidak pernah mengadu ke Bapak sebagai kapal desa terkait baik itu polisi udara maupun dampak dari penggalian pasir yang dilakukan oleh PT menara apakah mungkin dampak yang terjadi mungkin dengan adanya kehadiran PT tersebut membuat Bapak punya masyarakat terendam banjir atau bagaimana di sekitar untuk pengaduan langsung ke desa belum hanya di lokasi kejadian dan lokasi menara itu sehingga hadirkan KW sebagai pangg wilayah jamal juga hadir di sana untuk ke desa di dalam karena terus terangsung dan juga mereka juga memikirkan apa ya nasib mereka juga sebagai pekerjaan di sana karena itu sehingga paling tutup dari mereka itu ada kemarin di catat poin-poin kesepakatan ini ini Bapak tadi itu sampai ke bawah persoalan ini menjadi reak reak konsumsi masyarakat di sini berdasarkan kesepakatan bersama terus isu yang menjadi isu publik sekarang bukan dampak yang memang diriakan dari konteks wilayah eksploitasi karena ini satu pangg umumi Bapak karena kita sudah masuk ke rana isu lingkungan ini begitu jadi persoalan dampaknya bukan hanya kejadiannya di wilayahnya Bapak sebagai otoritas dan pimpinan kebijakan di desa terkait kehadiran PT Menara yang kami lihat juga bahwa dampak-dampak ini terkesan nasib juga Bapak misalnya soal abrasi tadi juga saya sempat ini tanya ke warga memang benar juga bahwa aktivitas di sana soal penggalian pasir juga memang sangat rawan juga ketika musim kering karena lubangnya agak dalam sekali sehingga itu juga sangat berbahaya itu proses agresinya apalagi dari sisi tata ruang saya rasa itu sudah berlawan dengan kebijakan aturan dari BLH saya tidak tahu kebijakan maksudnya sampai mengiakan suara itu dari kesepakatan bersama itu maksudnya bahwa konsumsi yang Bapak buat sebagai otoritas ketiga desa mungkin itu hanya kebatasan konsumsi kebijakan di desa ini tapi tidak untuk umum itu maksudnya begitu tangkapannya itu tidak apa sebenarnya umum kebijakan sebenarnya umum kebijakan ini sudah tidak pakai di zaman ini sebenarnya mengaturan mengandang mengaturan itu sebenarnya mengaturan jadi contoh kalian terlalu dalam itu membahayakan masyarakat jadi kita sebagai pimpinan juga sebagai memang susah sekali ya mau turun langsung ke lapangan ini tidak terlalu dalam ya susah ya maunya kita kan sesuai dengan kesepakatan itu misalnya tidak boleh terlalu dalam tidak boleh terlalu kesebelah karena itu orang punya nah kan begitu untuk kita langsung ke lokasi memang ya susah bukan tiap hari kita harus turun ke lokasi keluhan-keluhan dari belakang itu kan setelah kesepakatan jadi buat kan memang cukup berat sebagian besar masyarakat ini pendari pasif pendari pasif gitu sudah sampai jumpa Terima kasih telah menonton!